Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, TNI Angkatan Udara telusuri penemuan granat asap dan amunisi peluru di Pondok Gede. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Buldan Syah mengatakan, jika rumah tempat ditemungkannya granat asap dan peluru tersebut merupakan milik warga dan pernah dikontrak oleh salah seorang purna wirawan TNI Angkatan Udara atas nama Harun Al Rashid berpangkat perwira menengah. Berita kedua, ex-Jubir KPK, Febri Diansyah jadi kuasa hukum Putri Chandrawati. Mantan jurubicara Komisi Penderatasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah bersama dengan Rasa Malahari Tonal bergabung dengan tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dirinya pun mengatakan akan mendampingi perkara itu secara objektif. Berita ketiga, Amnesty International Indonesia meminta Polri untuk mengusut pertasan terhadap data Najosihab dan tim Narasi. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta Polri untuk mengusut dugaan anggota polisian yang melakukan pertasan terhadap data Najosihab dan karyawan Narasi TV. Dirinya juga mengatakan, informasi yang beredar itu cukup serius bahwa serangan terhadap Narasi TV karena mengkritisi kepolisian dalam kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat dan Ferdi Sambo. Berita keempat, pejabat AA yang diduga cekoki air kencing wartawan lapar balik ke polisi. Seorang pejabat pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat berinisial AA yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan. Bahkan memaksa minum air kencing kepada seorang bernama Gusti Sefta Gumilar. Kini, melalui kuasa hukumnya melaporkan balik korban ke kepolisian Resor Karawang. Berita kelima, ayah Brigadir J murka kepada Pendeta Gilbert Lemoindong lantaran terkesan membela Ferdi Sambo. Sebelumnya, Pendeta Gilbert Lemoindong ikut buka suara terkait kasus Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir J. Ungkapan Pendeta Gilbert tersebut mengatakan bahwa siapapun bisa melakukan pelecehan sehingga kemungkinan mendiang Brigadir J memang melecehkan Putri Chandrawati. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihipun tim redaksi Rek News. Berita ini juga bisa kalian saksikan di channel Youtube Equator TV. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih telah menonton!